Balik lagi lor, kita di Borgol. Selanjutnya ini ada 4 hektare lahan terbakar nih. Jadi, Satres Krim Polres Moro Jambi mengamankan dan menetapkan seko orang tersangka pembakaran lahan di Desa Sukomaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi. Kemana beritanya? Ini dia. Inilah orang bukti dan tersangka pelaku pembakaran yang diamankan oleh Polres Moro Jambi. Dari dua orang yang merupakan anak dan papa, polisi tetapkan satu tersangka karena memenuhi unsur pidana. Kapolres Moro Jambi AKBP Muharman Arta didampingi Wakapolres Kompos Stephen Kurniawan dan Kasat Reskrim AKB Randy Rinaldi menyampaikan Satres Krim Polres Moro Jambi telah menetapkan satu orang tersangka perinisial AP 60 tahun dengan perkara tindak pidana pembakaran hutan atau lahan yang mengakibatkan lahan milik orang lain seluas 2 hektare ikut terbakar. Lahan tersebut terbakar saat tim karhutlah berpatroli udara dengan menggunakan helikopter dan menemukan ada lahan yang terbakar. Patroli udara langsung berkoordinasi dengan Polres Moro Jambi dan polisi langsung ke lokasi guna mengamankan dua orang di lokasi. Diteruskan ke kami, selanjutnya diteruskan oleh Satgas Darat, Satgas Darat Kabupaten memaksanakan drone check di Desa Sukamaju, DTKP, betul memang ada asap, ada api dan tersangka tertangkap tangan. Jadi tersangka tertangkap tangan di lokasi. Jadi memang tersangka yang melakukan pembakaran. Di lokasi awalnya kami amankan dua orang tersangka bersama dengan anaknya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik untuk satu orang, anaknya tidak memiliki unsur. Diketahui AP mengakui atas perbuatannya dengan membuka lahan sendiri dengan cara dipakar. Lahan AP yang terbakar ada dua hektare dan kebakaran tersebut langsung meluas ke lahan orang lain sehingga juga ikut terbakar. Total keseluruhan lahan yang terbakar yakni empat hektare. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara.